Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah 50 orang Hindu masuk Islam masal di Pakistan Setidaknya 50 orang Hindu dari 10 keluarga yang tinggal di berbagai wilayah di divisi Mirpurhas, Pakistan telah masuk Islam Putra Senator Pakistan Muhammad Talha Mahmud, Muhammad Syamros Hanturud menghadiri upacara yang diadakan Baitul Imanu Muslim Koloni tersebut Salah satu pengurus organisasi tersebut, Kari Taimur Rajput, membenarkan 10 keluarga telah masuk Islam Mereka semua rela masuk Islam Tidak ada yang memaksa mereka, ujar Rajput, seperti dilaporkan The Express Tribune Dia juga sempat menanyakan kepada para muhalaf apakah mereka bersedia mengambil langkah tersebut saat momen mengucapkan kalimat syahadat yang juga dihadiri oleh beberapa warga setempat Menurut Rajput, 50 orang berpindah agama, termasuk 23 wanita dan seorang gadis berusia 1 tahun Para muhalaf itu akan tinggal di fasilitas lokal yang didirikan khusus untuk muhalaf pada 2018 Selama 4 bulan mereka tinggal di fasilitas tersebut, para muhalaf itu akan belajar dan mempelajari agama baru mereka Organisasi akan menyediakan kebutuhan mereka, termasuk pakaian, makanan dan obat-obatan Rajput menambahkan, setelah 4 bulan tinggal di fasilitas tersebut, para muhalaf itu dapat pergi kemana saja Kami menyediakan semua kemungkinan dukungan yang dibutuhkan orang-orang ini, ucap Rajput Dia menjelaskan, ratusan orang telah masuk Islam dalam 5 tahun terakhir Dia juga menginformasikan hanya keluarga yang masuk Islam Kami tidak memaksa individu karena itu dapat menimbulkan masalah, kata Rajput Di sisi lain, para aktivis Hindu mengungkapkan kesedihan dan kemarahan mereka atas perpindahan agama masal tersebut Menunjukkan kemarahannya, Fakir Shifakuchi, seorang aktivis Hindu yang menentang hal itu mengatakan Tampaknya negara sendiri terlibat dalam konversi agama ini, kata dia Dia menambahkan, anggota masyarakat setempat telah menuntut pemerintah untuk memprakarsai undang-undangnya menentang praktik tersebut selama beberapa tahun Konversi di Sint adalah masalah serius dan alih-alih mengambil tindakan untuk menghentikannya Putra Menteri Federal adalah bagian dari konversi tersebut, ujar Kutsi Ini adalah masalah yang sangat memprihatinkan bagi kita semua, Hindu Kami merasa tidak berdaya, kata dia Kutsi menambahkan sebagian besar muhalaf secara ekonomi kurang mampu dan para pemimpin agama setempat memanfaatkan fakta tersebut Mereka menawarkan dukungan finansial dan mereka pindah agama dengan mudah, jelas Kutsi Itulah tadi kisah muhalafnya 50 warga Pakistan Semoga dapat menambah ilmu serta iman, amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh